Musik Universitas Paramadina didirikan pada 10 Januari 1998 oleh Prof. Dr. Nurholis Majid bersama Yayasan Wakaf Paramadina sebagai wujud nyata dalam mendidik generasi muda dan memberdayakan umat melalui 3 pilar utama Keislaman, Kemoderenan, dan Keindonesiaan Musik Universitas Paramadina memberikan peradaban baru melalui cara pandang menghargai pluralisme bermakna kesediaan untuk menerima keberagaman Hidup berdampingan tetap damai dari beragam kepentingan keyakinan dan gaya hidup Berlandaskan nilai keislaman Universitas Paramadina mengajarkan nilai kearifan nilai kejujuran, nilai ketakwaan, dan nilai moral yang mengarah pada mewujudkan keunggulan manusia atau insan kamil Universitas Paramadina berkomitmen untuk mencetak generasi penerus yang mampu memahami dan memanfaatkan teknologi dengan baik serta siap bersaing mengikuti perkembangan revolusi industri yang akan terjadi di kemudian hari dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral dan memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa Keberagaman masyarakat Indonesia terrealisasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Paramadina di mana mahasiswa Universitas Paramadina berasal dari beragam suku bangsa yang merasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia karena nilai keindonesiaan mengajarkan sikap toleransi, rasa persatuan, dan penghargaan terhadap warisan budaya leluhur dengan memanfaatkan kondisi sosial budaya sebagai aset kuat dalam mendukung kemajuan negara Indonesia Kehadiran Universitas Paramadina di Jalan Gatot Subroto, Kafling 97, Mampang, Jakarta Selatan Kampus Cipayung Jalan Mabes Hankam, Kafling 9, Cipayung, Jakarta Timur dan di kawasan Lipo Cikaran, Jawa Barat berupakan bentuk komitmen Universitas Paramadina pada dunia pendidikan dengan wajah baru yang menawarkan lingkungan kampus sebagai pusat budaya untuk mengembangkan potensi kreatif mahasiswa serta menyuburkan tradisi intelektual dengan memuliakan kebebasan ilmiah Mahasiswa Universitas Paramadina didorong untuk terus mendalami ilmu dan teknologi kewirausahaan dan pemahaman mendalam makna hidup beragama Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh sivitas akademika untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin, entrepreneur masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral sesuai kompetensi lulusan Universitas Paramadina yang harus memiliki kemampuan leadership, entrepreneurship dan ethics Paramadina memiliki tiga fakultas Pertama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari program Sarjana Manajemen dan program Magister Manajemen Kedua, Fakultas Falsafa dan Peradaban terdiri dari program Sarjana Falsafa dan Agama Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Sarjana Ilmu Komunikasi Sarjana Psikologi Program Magister terdiri dari Magister Ilmu Agama Islam Magister Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Hubungan Internasional Selanjutnya, Fakultas Ilmu Rekayasa terdiri dari program Sarjana Desain Komunikasi Visual Sarjana Desain Produk Lifestyle dan Sarjana Teknik Informatika Universitas Paramadina sangat menjunjung tinggi nilai integritas dibuktikan dengan adanya mata kuliah anti korupsi yang diselenggarakan pertama kalinya pada bulan Juni 2008 Langkah ini menjadikan Universitas Paramadina sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia yang menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap mahasiswanya Ini sumbangan nyata bagi pemberantasan korupsi yang dimulai dari dunia pendidikan untuk menjaga sebuah peradaban Kepemimpinan yang baik adalah produk dari pembelajaran, pembudayaan pendidikan yang ada di Utas Paramadina Karena itu kita melakukan proses yang penting dalam pendidikan untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin bagi bangsa ini Universitas Paramadina setidaknya di asuh oleh ratusan dosen 50 doktor dan guru besar yang membimbing anak-anak muda baik di program Sarjana maupun Pasca Sarjana Selain modal sosial sumber dan manusia dan juga aspek-aspek fasilitas yang ada di dalamnya Universitas Paramadina mempunyai modal sosial yang kuat yaitu jaringan yang baik dengan lembaga-lembaga internasional Setiap tahun kita melaksanakan kerjasama budaya, seni, ilmu pengetahuan, riset dengan Goethe-Institut Jerman Kita juga pernah melakukan kerjasama dengan Harvard Universitas Australia Barat, Victoria University, dan lain-lain Itu merupakan penguatan jaringan untuk memperkuat Universitas Paramadina Melalui pengajar-pengajar yang profesional dan juga praktisi yang mumpuni di bidangnya mahasiswa Universitas Paramadina ditempa dan dibentuk menjadi manusia yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan yang memiliki muatan integritas karena pada akhirnya integritas menjadi pembeda sarjana lulusan Universitas Paramadina dengan lulusan lainnya Selalu sekalian, demikianlah penjelasan sedikit tentang Universitas Paramadina yang di dalamnya banyak harapan banyak upaya untuk meningkatkan karakter dan pendidikan bangsa ini kami tunggu suruh-suruh sekalian, teman-teman muda di Universitas Paramadina mari kita bersama-sama menggapai masa depan yang cerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Universitas Paramadina Universitas Paramadina akan terus berupaya menjadi universitas yang mengedepankan proses pengajaran bereputasi dan berkualitas terbaik di tingkat pendidikan tinggi Mari menjadi bagian dari insan muda Paramadina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.